Hai Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Mida di sini. Di kesempatan kali ini, aku akan bahas tentang gimana sih caranya kita menghitung jumlah berdasarkan tanggal. Nah, ini datanya aku masih pakai data yang kemarin pas waktu menghitung jumlah berdasarkan nama juga. Tapi sekarang kita ubah kriterianya berdasarkan tanggal. Nah, langsung aja ya. Nah, di sini yang pertama kita menggunakan satu kriteria dulu. Jadi misalkan dicarainya omset pertanggal berapa gitu. Kalau di sini aku contohnya pertanggal 2. Nah, di sini langsung aja ya kita kerjain. Berarti di sini sama dengan, karena hanya 1 berarti kita pakai yang sum if. Nah, kemudian buka kurung. Nah, rangenya di sini berarti adalah tanggal. Nah, di sini kita blok semua. Nah, sampai 2.70. Oke, kemudian koma. Nah, kriterianya, maka range yang sudah kita blok tadi harus sama dengan tanggal 2 Juni di sini. Nah, yang perlu disam apa? Yang perlu disam adalah quantity. Misalkan. Nah, di sini sampai 2.70 ya. Nah, tekan dan kita seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian, ini kita geser ke kanan. Nah, di sini 0. Nah, kanan ini tadi geser semua ya. Tadi kan kita belum beri tanda dolar. Karena kan memang cuma satu aja tabelnya. Jadi tinggal kita geser-geser aja. Kemudian tadi yang perlu kita blok di sini. Yang rangenya di sini. Nah, yang ini yang biru. Maka yang biru kita geser ke kolom tanggal. Nah, kemudian untuk yang disam rangenya. Karena kita mau mencari nominal. Maka di sini kita geser ke kolom nominal di sini. Oke, kita tekan Enter. Nah, di sini. Oke, kita rapihin ya. Kita cek ya. Tanggal 2 Juni. 273 dan 846300. Nah, oke. Udah benar ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk mengerjakan yang 2 kriteria. Nah, di sini kita menggunakan tentang tanggal. Jadi, misalkan kita mau mencari penjualan mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 3. Nah, karena ada 2 kriteria di sini. Maka kita menggunakan SUMIFS. Oke, langsung aja. Sama dengan SUMIFS. Buka kurung. Nah, yang perlu dijumlahkan apa di sini? Yang perlu dijumlahkan adalah kuantitinya. Di sini. Sampai 270 ya tabelku. Kemudian, kriteria ring 1-nya apa? Kriteria ring 1. Maka, tanggal. Nah, di sini. Nah, kriteria ring 1 di sini harus sama dengan kriteria 1. Nah, kriteria 1 tadi di sini ya. Oh, nggak kelihatan lagi. Bentar. Nah, aku geser. Nah, gitu ya. Aduh, salah. Sorry. Aku klik aja di sini, kemudian aku geser. Nah, di sini. Nah, di sini. Dia harus lebih besar sama dengan 2. Nah, berarti sebelum itu kita berikan tanda petik. Lebih besar sama dengan petik. Kemudian dan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kriteria ring 2-nya juga masih tetap tanggal ya. Maka, kita copy aja yang di sini. Kriteria ring 1-nya. Kita paste di sini. Nah, kemudian. Untuk kriteria ring 2-nya. Nah, ini aku. Karena ini nggak kelihatan ya. Ketutupan sama rumusnya. Aku ketik aja di sini. Klik di situ maksudnya. Kemudian aku tekan arah ke kanan. Nah, gini. Nah, di sini. Dia. Kita beri kurang dari sama dengan tanda petik. Dan. Nah, seperti ini. Jadi. Seperti ini ya. Jadi. Jumlahkan kuantitinya di sini. Nah, jumlahkan kuantitinya di sini. Jika kriteria di sini. Maksudnya. Kriteria kolom ini ya. Yang di blok merah ini. Itu dia. Lebih besar sama dengan 2 Juni. Dan kemudian kriteria yang kedua di sini. Jika kolom tanggal. Yang ada di sini tadi. Dia. Kurang dari sama dengan tanggal 3 Juni. Seperti itu ya. Oke. Kemudian. Pas 1 nanti kita geser. Biar nggak. Maksudnya pas 1 kita tarik ke nominal ya. Biar nggak geser. Di sini kayaknya aku kasih tanda dolar. Di sini juga. Tanda dolar. Kemudian di A4. A70. Yang kriteria di stanggal ini. Aku kunci juga ya. Nah. Oke. Sudah itu aja deh. Enter. Nah. Ntar. Ini aku tengahin dulu. Oke. Sudah. Nah. Kemudian ini kita tarik ke kanan. Nah. Di sini. Kita cek. Kita klik dua kali. Nah. Di sini ya. Nah. Di sini. Yang di sum. Itu kan dia geser. Karena memang nggak kita kunci. Karena kan memang yang tadi kan kuantiti. Sekarang tinggal kita geser ke kanan. Nah. Seperti ini. Untuk menjumlahkan nominal. Kemudian tekan enter. Oke. Kita rapihin dulu ya. Nah. Tanggal 2 sampai dengan tanggal 3. 548. 1698. 800. Oke. Kita cek. Tanggal 2 sampai tanggal 3. 548. 1698. 1698. 800. Sudah cocok ya. Oke. Nah. Sekarang kita kerjakan yang omset per bulan. Di sini. Omset per bulan ini berapa kriteria sih? Nah. Di sini. Itu dia juga dua kriteria. Jadi di sini aku copy aja ya di sini. Nah. Gimana cara ngerjainnya? Nah. Kalau misalkan ternyata. Kolomnya itu cuma satu aja. Kriterianya seperti ini. Nah. Nanti kita juga bisa menggunakan. Fungsi dari. End of month. Nah. Seperti ini. Jadi misalkan seperti ini ya. End of month. Dari tanggal. 1. Juni ini. Nah. Kemudian. Tekan. Coba ya. Tekan enter. Nah. Terus aku ganti dulu formatnya. Ini aku. Aku ikut yang ini aja deh formatnya. Aku copy ya. Home. Kemudian format painter. Kemudian kita klikkan di sini. Nah. Maka tanggal 30 Juni itu. Tanggal terakhirnya adalah. Eh. Bulan Juni. Tanggal terakhirnya adalah 30 Juni. Coba kita tarik ke bawah. Nah. Dia udah langsung sesuai ya. Nah. Kita nanti akan pakai bantuan dari end of month ini. Itu ya. Nah. Di sini quantity-nya. Oke. Langsung kita kerjain ya. Sama dengan sum ifs. Nah. Apa yang perlu di sum? Di sini quantity dulu ya. 270. Kemudian kriteria range 1-nya. Maka. Di tanggalnya ini. Nah. Harus sama dengan kriteria 1. Maka dia harus. Tanda petik. Lebih besar sama dengan tanda petik. Dan. Langsung aja kita klik di. Tanggal di sini ya. Nah. Kemudian kriteria range 2-nya. Juga masih sama. Yaitu masih kolom tanggal juga di sini. Nah. Kriteria range 2-nya. Maka dia. Harus. Kurang dari. Sama dengan. Tanda petik. Kemudian done. Nah. Dan di sini. Jangan lupa nanti kita berikan. End of month. Buka kurung. Dari tanggal. Yang di bulan Juni ini. Koma. 6. Tutup kurung. Untuk menutup yang ini. Kemudian. Kita tutup kurung lagi. Untuk menutup. Dari fungsi sum if-nya. Oke. Nah. Nanti kita. Kasih. Pada dolar dulu ya. Di sini kita kunci. Nah. Kunci dulu. Nah. Kemudian di sini juga. Dika. Kita. Kunci. Di sini juga. Kita kunci. Oke. Kemudian tekan. Enter. Nah. Kemudian. Kita tarik ke. Bawah. Agustus. Gak ada ya. Coba kita. Cek. Nah. Karena memang data terakhir. Masih sampai 12 Juli. Oke. Nah. Kemudian. Di sini. Kita tarik aja. Rumusnya ke kanan. Perlu kita cek lagi. Kita klik 2 kali. Di sini. Nah. Di sini. Yang perlu kita geser. Hanyalah yang di. Samreja ini ya. Karena Samreja masih di harga. Sekarang kita geser ke sini. Oke. Sudah. Kita tekan. Enter. Nah. Kita rapihin dulu. Nah. Sudah. Kemudian kita tarik ke bawah. Kita cek. Di penjualan bulan Juni. 13.599.700. Kita cek ya. Di bulan Juni. 13.599.700. Nah. Oke. Ini. Cocok ya. Oke. Nah. Seperti itu. Kurang lebih. Oke. Sekian dulu. Video kali ini. Kalau dari teman-teman. Ada yang mau ditanyakan. Dan juga yang. Ada yang mau didiskusikan. Bisa langsung cat aja. Di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.